Bagaimana keterangan tentang kompetisi dan pameran sketsa mainkan garismu? Nah, malam ini di kelas kuliah sketsa dan still life kita akan membahasnya. Namanya kompetisi dan pameran sketsa mainkan garismu ya. Temanya mainkan garismu. Jadi kita akan mencoba mengeksplorasi garis. Dan ini merupakan painting explorer exhibition keempat. Nah, jadi kan yang pertama itu pameran yang ada di Grand Rohan. Kemudian di Kopi Taman Tirto, pameran lukisan. Yang ketiga itu pameran lukisan yang baru saja selesai. Yang ada di Loman Park Hotel. Dan yang keempat adalah ini ya, pameran sketsa ini. Pameran sketsa hasil kompetisi. Nah, yang kelima pamerannya yang itu, yang giveaway pameran silver play button itu ya. Kita kembali menggunakan Loman Park Hotel ya. Painting Explorer Exhibition yang kelima. Nah, acara ini kompetisi dan pameran sketsa mainkan garismu ini sekaligus sebagai Painting Explorer Awards atau penghargaan Painting Explorer yang pertama. Semoga bisa diikuti dengan kegiatan-kegiatan lain. Nah, acara ini nanti akan memamerkan tiga sketsa terbaik. Kita akan memilih karya-karya yang masuk. Kita cari, cari yang terbaiknya ya. Urutan, satu, dua, tiga. Lalu, dua puluh dua sketsa nominasi. Yang dipamerkan ini ada tiga sketsa terbaik. Dua puluh dua sketsa nominasi ya. Yang nanti dari yang diajukan itu dipilih dua puluh dua. Dan yang selanjutnya ada juga lima sketsa bintang tamu. Jadi keseluruhan ini ada tiga puluh sketsa. Nah, kegiatannya di Kopi Kuden di tempatnya Pak Taufik Kretwan ya. Di Kopi Kuden Cafe Jogja. Kita selenggarakan tanggal 25 Januari sampai 22 Februari 2025. Jadi tahun 2025 ini insya Allah Painting Explorer memiliki dua gawe, dua kegiatan besar. yaitu pameran sketsa tanggal 25 sampai 22 Februari. Dan juga pameran yang giveaway itu, yang pameran sketsa ya, silver play button, itu tanggal 21 Juni sampai 21 September. Ada dua kegiatan besar. Ini ada hadiahnya. hadiahnya ini dipersembahkan oleh Dini Media Pro, Kopi Kuden, dan Baca Jogja.id. Jadi hadiah-hadiah ini akan dipersembahkan oleh Dini Media Pro. Dini Media Pro itu adalah EO ya, event organizer ya. Event organizer yang biasa mengurusi pameran-pameran dan kegiatan-kegiatan lainnya. Kopi Kuden ini cafe yang akan kita gunakan sebagai tempat. Dan Baca Jogja itu media berita yang berbasis online ya. BacaJogja.id. Nah hadiah terbaiknya, terbaik satu ya. Hadiah terbaik satu itu ada 2.500.000. 2.500.000 dan sertifikat. Nah sertifikat tentu saja yang mengeluarkan painting explorer ya. 2.500.000 dan sertifikat. Yang terbaik dua itu nanti 1.500.000 dan sertifikat. Yang terbaik tiga itu 1.000.000 dan sertifikat. Jadi keseluruhan 5.000.000. Yang nominasi akan mendapatkan sertifikat. Nah keterangannya begini ya, keterangan untuk mengikuti kegiatan ini. Peserta itu dapat mengirimkan lebih dari satu sketsa. Maksudnya gimana? Biasanya kan kalau lomba itu kan ya paling satu, dua, atau tiga yang dilombakan. Ini bisa banyak ya, banyak karya yang bisa dikirim. Nah tapi ada mekanismenya, yaitu begini. Sketsa adalah tugas di kelas kuliah sketsa. Ya seperti ini ya, ini kan tugas sketsa yang kemarin-kemarin. Oh sudah masuk ya, sudah masuk beberapa karya yang dilombakan sudah masuk. Karena hasil kuliah ya. Hasil kuliah sketsa, Kampus Nelikis Panteng Ekloran. Yang dibuat antara 1 Juli, jadi sudah bulan, dua bulan yang lalu ya. Dan ini sudah masuk beberapa karya. Sampai 31 Desember 2024 ya. Jadi masih lama sekarang September kan. September, Oktober, November, Desember ya. Masih beberapa. Jadi teman-teman kalau setiap pekan itu mengirimkan karya sketsa berarti bisa banyak karya yang diajukan ya. 1 Juli sampai 31 Desember 2024. Cara mengikuti kuliah tersebut adalah dengan bergabung ya. Teman-teman sudah tahu karena sudah bergabung pada Kampus Nelikis Panteng Ekloran, yaitu kampus online berbasis YouTube Membership di kanal Panteng Ekloran ya. Klik tombol join atau gabung, ini teman-teman sudah tahu. Di dekat tombol subscribe, lalu pilih kelas kuliah sketsa dan seti live ya minimal. Atau kelas yang ada di atasnya, yaitu kuliah seni lukis elementer atau kuliah seni lukis event. Tentu teman-teman yang di elementer dan event tentu bisa mengikuti ya. Lalu dalam satu pekan, mahasiswa kuliah sketsa dapat mengirimkan beberapa tugas ya. Seperti sekarang ini kan teman-teman bisa mengirimkan paling tidak kan dalam satu tugas kan tiga karya kan. Kalau mengirimkan dua tugas berarti sudah enam ya. Biasanya bisa sampai mengirimkan dua tugas. Mengirimkan beberapa tugas, dari beberapa tugas ini dapat dipilih salah satu untuk dijadikan dalam, diajukan dalam kompetisi ya. Misalnya teman-teman bikin tugas kelima sama tugas ke tujuh misalnya kan. Berarti kan sudah ada enam ya. Kalau satu tugas itu tiga kan enam. Nah nanti dari karya yang terbaik kan didiskusikan kan, dikelaskan. Kita bahas, kita masukkan dalam kritik seni. Nah yang terbaik nanti bisa dimasukkan di dalam kompetisi ini. Cara ini dapat diulang pada karya-karya yang dibagikan. Cara ini dapat diulang pada pekan-pekan selanjutnya selama masa pengumpulan karya. Jadi pekan depan teman-teman mengajukan, membuat tugas, membuat tugas lagi dan mengirimkan lagi. Bahkan tugas yang sama bisa dibuat beberapa kali ya. Misalnya tugas ketiga itu dibuat selama empat kali gitu karena senang ya. Misalnya tugas pas apa, kuburan gitu ya, makam kan ada makam ada pasar ya. Tugas makam atau tugas pasar atau tugas, apa, ini ya, apa, jembatan ya. Jembatan, tugas jembatan. Teman-teman bikin tugas jembatan empat kali ya. Nggak puas ya, masih senang di sana. Setiap kali ngirim tiga, tiga, tiga gitu. Nggak apa-apa ya, terus dimasukkan di dalam kompetisi. Selama masa pengumpulan karya. Link karya akan dibagikan di menu membership kanal YouTube Panjang Explorer. Skeca yang dipamerkan tetap menjadi hak milik seniman ya. Jadi skecanya itu tidak terus dimiliki oleh yang memberikan hadiah. Tadi kan yang memberikan hadiah ada Dini Media Pro, terus ada juga Kopi Kuden, ada juga Bahasa Jogja gitu ya. Enggak, skecanya tetap milik teman-teman ya. Tetap milik seniman, seniman pembuatnya. Jika dengan kendaki, karya yang dipamerkan dapat dijual. Harga karya ditentukan oleh seniman, seperti biasa ya. Transaksi karya melalui Dini Media Pro. Ini selaku nanti yang mengelola penjualan ya. Yang sudah biasa mengelola penjualan karya ya. Transaksi karya melalui Dini Media Pro. Persentase sebesar seniman 65 persen, terus Dini Media Pro 20 persen, Painting Explorer 14 persen. Biaya packing dan pengiriman dan pengembalian karya ditanggung seniman ya, seperti biasa. Nah ini tanggal-tanggal pentingnya, 1 Juli sampai 30 Desember 2024, itu pengumulan karya kompetisi secara online ya. Tadi sudah, 11 Januari, itu pengumuman 25 karya finalis ya. Yang tadi kan 2, eh 3 terbaik, terus 22 nominasi ya. Nah ini finalisnya diumumkan tanggal 11 Januari. 20 Januari 2025, deadline pengiriman visi karya nominasi, karena untuk dipamerkan. 25 Januari 2025, jam 19.15, pembukaan pameran. Lalu 25 Januari 2025, pengumuman pemenang kompetisi. 8 Februari 2025, diskusi seni, skeca dalam perkembangan seni rupa. Ya ini ada skeca apa? Diskusinya. Dan 22 Februari, jam 15.15, penutupan pameran skeca bersama di Kobi Kuden. Itu teman-teman, terus kalau ada kontak, bisa DM di Instagram saya, deni.painting, atau instagram.painting.explorer, painting.explorer, atau WA, admin.painting.explorer, Ibu Sulis Taningsih, istri saya, di 0851-5921-6233. Saya ulangi ya, 0851-5921-6233. Cara ini didukung oleh Dini Media Pro, baca.jogja.id, Kobi Kuden, dan penyelenggaranya adalah Kampus Senilkis Painting Explorer. Itu rekan-rekan, kalau misalnya ada pertanyaan, bisa disampaikan, bisa di live chat, bisa disampaikan di Capri saya, atau bisa disampaikan di grup WA Kampus Senilkis Painting Explorer. Terima kasih, saya tunggu karyanya. Thank you very much, thank you very much. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari menjali warna, di kanvas kita berkelana, dengan beraneka rupa, kuas dunia terbuka, di setiap garis tertitik, sedih memadu gaya cantik, rangkaian mimpi artistik, di hati kita ber...